Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mojib TV guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Kali ini kita akan beraksan sebuah video Joko Kendil, Wali Majedub Ini ciri-cirinya Buya Ar-Razi Hashim Nah disini sebelum videonya ditonton Kita baca dulu nih guys, biar gak salah paham ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Joko Kendil, sosok pengembara yang koran katanya menunggangi harimau Bahkan ada juga yang menyangka Joko Kendil adalah seorang Wali Majedub Atas bagaimana ciri Wali Majedub tersebut? Simak video ini sampai selesai Supaya tidak gagal paham Jom kita tengok videonya, let's go Minta kah ibu kasih koran? Oh gitu Sampai lagi, ayo Wali Majedub adalah seorang yang dipilih oleh Allah Maka bagian kita kepada dia adalah khusnudun Bukan kita mendengar ilmu darinya Salah, belajar dari orang Majedub salah Siapa yang nyuruh belajar sama orang Majedub? Ada seorang hamba Allah Yang telah diambil oleh Allah dalam kerinduan dan kecintaan Dalam masjid Oleh Allah dimasukkan ke lautan cinta kepada Allah Saya ingat hanya Allah, Allah Allah Majedub Karena Majedub dia Di dunia dia adalah seperti orang gila Nggak ingat kayak dunia, urusan dunia Majedub Tapi dia juga tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Nah, kalau Wali Majedub Bukan tempat kita belajar Tempat kita khusnudan Itu kekasih Allah Minta doa bagaimana? Minta doa pun enggak Enggak harus kepada orang Majedub Di doain yang berbeda, gimana nanti? Kalau dia Majedub Hukum zuhirnya adalah seperti orang Majedun Tapi dia kekasih Allah Ada Wali namanya Wali Majedub Kayak Wan Sehan Jadi Wan Sehan itu bukan Sufi Jangan disebut beliau Sufi Enggak, dia enggak Sufi Maka tidak ada tarikat Sufi yang membuat orang seperti Wan Sehan Itu namanya Wali Majedub Wali yang kolbunya, rufnya ditarik oleh Allah SWT Dari cinta dunia menjadi hanya cinta kepada Allah Maka orang cintakan Kasmaran Orang Kasmaran Seperti orang gila Tapi bukan gila Ini adalah multilevel marketing yang sesungguhnya Maka jangan raku Memulai wakaf dengan diri kita sendiri dan ajak orang lain Jadi Sufi-Sufi itu ada yang ketat Ada yang sedang Ada yang santai Tasahul Ada yang tawasut Sufi yang ketat kayak tadi Ada orang sombong karena dia punya rumah Disuruh jual rumahnya Sedekai duitnya Enggak kuat kan Pak Kata mau guru begitu Ada orang Yang merusak dia keluarganya Disuruh cerai Kan enggak kuat Pak Kita begitu Enggak kuat Itu torikot tasawuf lama Yang ketat Ada orang hobi makan minum Dikurangi makannya Dikurangi minumnya Proteslah banyak ustadz di Sumatera Karena di Sumatera itu Kalau suluk tarikan Naksya Bandia Enggak makan daging Pak Ustadz-ustadz yang Modus Sebenarnya dia suka makan daging Makan rendang Makan apa itu Gaji-gaji itu ya Gaji buk namanya Itu suluk apa-apaan Kok mengharamkan daging Kok kita enggak boleh makan daging Nafsunya lagi ngomong Nafsunya demo Orang suluk enggak ada urusannya Makan nafsu dia Itu kejadian Pak Bajak Ustadz Selevel ustadz Bahkan menuduh Orang-orang Yang sedang suluk itu Mengharamkan daging Tidak Enggak ada mengharamkan daging Taib Ada yang sedang Yang sedang ini Melihat kondisi si murid Menyesuaikan Kirikulumnya Menyesuaikan si murid Tapi Batinnya tetap harus kuat Kalau tasahul Santai Tasahul Undergrown Sekarang ada ya Ada tuh Ustadznya juga muda juga tuh Beliau berda'wah di kalangan Anak jalanan Yang enggak kepikiran Nama kita dia buat Sebenarnya cuma tablih itu Bagian dari tersawuf Menurut saya ya Cuma mungkin tasahufnya Sudah Sudah ala Syekh Zakaria Al-Kandah Lawi Campuran antar tarekat Ahli hadis Amat tradisi India ya Itu tasahuf juga Lalu beliau kasih rumus Ibn Ajibah Tasahuf itu Awaluhu ilmun Awalnya ilmu Tengahnya amal Akhirnya mauhibah Pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi berilmu dulu Lalu beramal Baru dapat laduni dari Allah Jangan langsung-langsung laduni Ya Tapi ilmu kan beragam Ada ilmu tentang Riadah Latihan Mujahadah Ada ilmu yang lebih tinggi Ilmu ma'rifat Ma'rifatullah Ini ilmu juga Nanti amalnya juga mirip-mirip Tapi hasilnya beda Ilmu ma'rifat Membuat seorang murid Menjadi wali Allah Sedangkan ilmu riadah Paling tinggi menjadi mursid Mursid itu ada yang wali Ada yang tidak wali Ya Mirip-mirip kayak psikolog Cuma agamis Kalau mursid itu mirip sama psikolog Bisa menerapi kolbu Kalau wali Belum betul Wali ini ada yang Bersembunyi Dengan penampilannya Yang biasa-biasa aja Dan saya sudah sering mengatakan Walinya sufi Itu soleh-soleh pak Pak pakai serban Mungkin pakai kopiah Penampilannya soleh lah Itu wali sufi Ada wali namanya Wali majizub Kayak wan sehan Jadi wan sehan itu bukan sufi Jangan disebut beliau sufi Enggak Dia enggak sufi Maka tidak ada Tarekat sufi Yang membuat orang Seperti wan sehan Itu namanya Wali majizub Wali yang kolbunya Ruhnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari cinta dunia Menjadi hanya cinta Kepada Allah Maka orang cinta kan Kasmaran Orang kasmaran Seperti orang gila Tapi bukan gila Yang faham Enggak akan menyebut Lebih gila Dan harus diluruskan Wan sehan Bukan sufi Bukan wali sufi Tapi dia wali Majizub Jadi kalau ada orang Menuduh Ini wali sufi ini gila Dia enggak ngerti Sufi itu apa Wali sufi itu Kayak abah Anom Tajul Arifin Kayak abah sekumpul Kayak mbah asrori Dan ayahnya mbah ishaq Mbah siapa lagi nih Abah Ahmad Sukanta Di Banten Nah itu wali sufi Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani Itu wali sufi Rapih Enggak abrakan Kalau wali majizub Ya abrakan pak Dan itu bukan sufi Tidak bisa ngangkat murid Cuma bisa ada orang khidmah Kepada dia Dia dapat berkah Tapi itu bukan kurikulum Tasawuf Buka kitab ini Enggak ketemu Namanya wali majizub Bisa dijadikan guru Enggak ada Jadi seperti Wan Syekh Itu tidaklah Dapat bisa Dijadikan mur Mursid Beliau asik Dengan mahabahnya Enggak bisa Gimana orang Mau berguru kepadanya Jadi Itu bukan wali Apa Sufi Tapi wali apa Wali majizub Terus yang kedua Yang ketiga Ada wali Yang menyembunyikan Ma'rifatullah Dalam dirinya Dengan cara Melakukan Menzahirkan Harhal Yang membuat orang Mencelaknya Disebut Wali malamatiya Ini tersebut Dalam kitab Imam Ahal Sunnah Al-Imam Suhrawardi Kitabnya Awariful Ma'arif Murid dari Syekh Abdul Qadir Arjilani Yang disepakati Ketasaufannya Kesufiannya Amalamatiya ini Kalau dia ketemu Dengan orang Yang satu channel Dengannya Baru dia tunjukkan Baju kewaliannya Tapi kalau Di depan orang-orang Biasa Kayak kita-kita ini Dia tunjukin Yang aneh-aneh Yang kira-kira Kita gak akan Mengira Kalau dia Menyimpan Ma'rifatullah Di kolbunya Masa si wali Begini Masa si wali Pake celana pendek Misalnya gitu Itulah Kalam Ibn Atta'illah Sekandari Dalam kitab Ibn Atta'illah Subhanaman Satara Sirral khususiyyah Bizuhuri Al-Bashariyah Sungguh hebat Allah Allah Sembunyikan Agen-agen Ma'rifatnya Dalam Rupa Rupa Sisi manusiawi Kadang Dagang kelontong Mungkin Dia seorang Sopir angkot Sopir grep Siapa tahu Allahu'alam Bukan Bukan Berpenampilan Kayak Kiai Kayak Ustadz Jadi Kalau Wali Sufi Mirip Sopir 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 Kalau Majzub Suka-suka Dia Abrakan Wali Malamatiah Seperti Kisah Nabi Musa Dan Nabi Khidir Nabi Khidir Menunjukkan Maksiat Pak Di depan Nabi Musa Bener Nggak Bener Bener Maka Antum Nggak akan Kuat Ketemu Wali Malamatiah Bisa Kafir Mending Nggak Ketemu Bener Masalahnya Di akhir Zaman Begini Wali Wali Ini Kan Susah Diketahui Dan Besar Kemungkinan Wali Al-Ghawus Di akhir Zaman Nanti Malamatiah Nabi Musa Aja Gagal Tapi Dianggap Berhasil Dengan Syafaat Dari Allah Tiga Kali Dia Ingkar Bener Nabi Musa Bisa Ingkar Loh Kita Siapa Kita Bukan Nabi Musa Kalau Allah Tidak Menakdirkan Kita Bisa Terima Tidak Membantu Rohani Kita Itu Bisa Engkak Kenal Kenal Wali Malamatiah Ini Wali Malamatiah Ini Punya Trauma Dengan Iblis Iblis Itu Dulu Namanya Azazil Bertambah Ilmu Ma'rifatullah Karena Dia Beramal Ribuan Tahun Bertambah Ujub Sombong Dia Merasa Mendapatkan Pengetahuan Bertambah Ujub Bertambah Sombong Supaya Tidak Terjadi Itu Supaya Orang Tidak Mengkultuskan Dia Wali Malamatiah Menghancurkan Karakter Karakter Sisi Kesolehannya Supaya Orang Nanti Menghujatnya Di Saat Ada Orang Menghujatnya Disitulah Dia Kemudian Tidak Ujub Itu Malamatiah Itu Bukan Sufi Jadi Yang Sufi Yang Pertama Aja Kecuali Si Malamatiah Sudah Diperbaiki Oleh Allah Lahirnya Baru Dia Persis Kayak Sufi Kapan 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 Kita Tidak Tau Dan Diakhir Kata Imam Zerruq Definisi Sufi Ini Tasawuf Itu Banyak Tabluh Nahwal Alfaid Beda Imam Beda Pengalaman Kira Kira Ada Sekitar 2000 Definisi Tasawuf Namun Semuanya Berpulang Kepada Satu Hal Kesungguhan Kejujuran Kebenaran Bertawajuh Menghadapkan Diri Kepada Allah Jadi Itulah Awal Dari Doa Iftitah Wajah Itu Wajah Itulah Tasawuf Supaya Mencapai Wajah Itu Bisa Juta Ancara Itulah Namanya Tarikat Sufi Jadi Tarikat Sufi Itu Bagaimana Koneksi Sihamba Saat Mengatakan Wajah Itu Wajah Iya Tadi Waktu Baca Doa Iftitah Nyambung Tidak 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 Berdasarkan Itu Kata Beliau Apapun Kata Orang Tentang Kezindikan Tasawuf Itu Bersumber Dari Kebodohan Mengenai Hakikat Tasawuf Jadi Tolong Sama-sama Kita luruskan Pemahaman Ini Ya Kira-kira Itu Oke Guys Sudah Selesai Videonya Dan Itulah Tadi Ciri-ciri Wali Majidup Seperti Itu Yang Disampaikan Oleh Buya Yahya Dan Juga Oleh Buya Ar-Razi Dan Apakah Joko Kendil Wali Majidup Teman-teman Bisa Komen Di Bawah Apakah Masuk Kepada Kriteria Yang Disampaikan Oleh Buya Ar-Razi Dan Juga Buya Yahya Seperti Itu Mungkin Itu Seja Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Nonton Video Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Semoga Menambah Wawasan Kita Semoga Diri Kepada Allah Bukan Malah Menjauhkan Diri Dari Allah Oke Terima Kasih Mungkin Itu Video Kali Ini Terima Kasih Buat Teman-teman Semua Yang Sudah Nonton Terima Kasih Buat Teman-teman Semua Yang Sudah Subscribe Buat Yang Belum Subscribe Subscribe Guys Karena Ada Video Menarik Lain Yang Akan Kita Bahas Disini Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai